Kami menuju ke Legoland New York Resort di Upstate New York. Sangat menyenangkan di Legoland ini. Park yang sudah pasifan sekali, tapi kalian juga akan banyak berjoget ya. Ayo kita check it out. Tentu saja kita akan menemukan banyak Lego di mana-mana untuk bermain kapan saja. Di dalam lobby ada ruang main arcade dan Lego Castle Playscape. Ini adalah play area indoor. Jika kalian ke sini pada musim dingin bersama anak-anak, playground indoor ini adalah solusinya. Ada banyak kursi-kursi untuk orang tua dan orang dewasa untuk duduk mengawasi anak-anak kecil Anda. Ada banyak bak-bak Lego di setiap sudut istana ini, jadi tidak pada rebutan bermain Lego. Apakah saya tadi bilang kalau di sini banyak acara dance party? Setelah Anda buk kamar di Legoland Resort, jangan lupa cek aktivitas-aktivitas apa saja selama penginapan Anda. Anda juga dapat daftar ke workshop Lego dan lain-lainnya. Seru pokoknya guys, salah satu dance party bergelar di castle ini. Sangat menyenangkan untuk anak-anak yang pasti suka joget bergembira. Bahkan ketika kita memasuki ke dalam lift, lagu-lagu disco mulai bermain untuk pemanasan sedikit lah. Nah sekarang kita tiba di lantai 4. Mari kita lihat kamar Pirate Suite. Kamar bertema Pirate terletak di lantai 4. Kami sekarang berjalan dan menuju ke Suite Pirate. Lumayan ya, jalan menuju ke kamar suite ini. Tapi serulah, lihat dekor-dekor tema Pirate di kanan-kiri. Oke, kita sudah mau sampai, ini dia suite nomor 4067. Dengan menggunakan kunci kartu untuk buka pintu yang sangat berat ini, suite ini sangat luas. Dengan ruang tamu besar, satu kamar tidur lengkap, dan satu kamar mandi plus area kamar terbuka dengan tempat tidur bertingkat untuk anak-anak. Dekorasi tema Pirate seluruh kamar dan juga seluruh lantai 4. Juga ada sofa bed ya, di ruang tamu, klas TV, dan dua TV lainnya di kamar tidur-kamar tidur anak-anak. Di luar ada kolam renang yang cetek, perfect untuk anak-anak kecil. Sampai jumpa di liburan kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.